Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss pada mata pelajaran IPS. Nah pada pertemuan kali ini, khusus untuk kelas 7 ya, kita akan bahas tentang Motif dan Prinsip Ekonomi. Nah sebelum memulai pelajaran, yuk kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, dapat menjelaskan pemertian dari Motif dan Prinsip Ekonomi. Kemudian menjelaskan macam-macam Motif Ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan Prinsip Ekonomi. Penerapannya kayak gimana gitu ya. Pertama kita akan lihat tadi katanya pengertian dari Motif Ekonomi. Motif Ekonomi itu apa sih? Nah kalau secara bahasa, motif ya berasal dari bahasa Inggris yang artinya dorongan. Tapi ini kan dalam hal ekonomi, kira-kira apa ya? Nah, motif Ekonomi itu ternyata adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau juga menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan kegiatan ekonomi. Apa sih dorongan dia untuk perjualan bakso? Apa sih dorongan orang itu apa? Menjual sebelah. Apa sih ibu-ibu itu menjual apa? Menjual pakaian. Apa sih motifnya? Apa sih kekuatan yang ada dalam dirinya? Ya, kayak gitu. Kemudian kita akan lihat nih macam-macam motif ekonomi. Misalkan gambarkan dengan seorang penjual bakso. Yuk. Nah, motifnya apa nih? Coba kita kenalkan macam-macamnya banyak ya. Ini pertama, awalnya tukang bakso ini memiliki motif untuk memenuhi kebutuhan. Untuk supaya bisa makan dan menghidupi anak dan istrinya. Ya, kemudian karena penghasilannya bertambah, sehingga uang itu dipakai misi bagian untuk berbuat sosial. Untuk bayar zakat, sedekah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak ya, macam-macam ya motifnya ya. Kalau kalian mendapati tukang jualan bakso nih. Ada mis, ada loh peramu loh. Kok tukang jualan bakso-nya aneh, nggak dibayar pakai uang. Malah pakai hafalan surat ada loh. Ada kan ya? Ada. Itu untuk apa? Untuk berbuat sosial. Yang ketiga, untuk mendapat penghargaan. Nah, ada tukang bakso yang udah lama nih misalkan. Pasti dia ini ingin berusaha menjadi bakso yang paling enak. Misalkan di daerah Ciwastra. Ya, itu kan untuk apa? Supaya mendapat penghargaan. Bakso yang paling enak, paling mantep, paling sedap. Kalau mungkin di channel-channel itu suka ada bakso rusuk. Ya, baksonya yang terkena. Ada bakso mangkok, bakso basa-basa, basa-basa mercon. Kayak gitu ya. Yang terakhir adalah untuk memperoleh kekuasaan. Nah, karena baksonya kan tadi enak. Ya, dan memang sudah terkenal. Nah, sekarang juga bakso ini mulai membuka cabang. Harus menguasai misalkan nih. Nah, sekarang harus menguasai daerah Bandung. Bukan hanya di Ciwastra, tapi seluruh daerah Bandung. Buka, ada tuh cabang-cabangnya. Cabang baksonya A, B, C, A. Itu dia ya. Untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini pokoknya ada bakso. Bebas lah tukang dagang maya. Ada tukang bakso. Ada tukang nasi uduk. Ada tukang nasi kuning. Ya, kayak gitu. Kalau contohnya nanti ya. Di akhir misalkan kasih tugas. Tugas yang mengenai motif ekonominya. Lihat aja ya nanti ya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya apa. Prinsip ekonomi. Wah, kalau kita bahas prinsip. Berarti tentang prinsip. Prinsip semacam perjanjian. Ada tekat dalam hati. Kalau mau A, kalau aku mau juara kelas. Berarti prinsipnya aku harus belajar yang rajin. Tugasnya nggak boleh telat. Blah, blah, blah. Dan lain-lain. Tapi ini prinsip ekonomi itu apa sih? Yuk, kita akan lihat pengertiannya apa. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Dasarnya apa? Udah ada prinsipnya. Kayak gitu ya. Prinsip berpikir. Dasar berpikir. Kayak gitu lah ya. Nah, kita akan lihat penerapannya. Jangan lupa penerapannya ya. Kita akan bahas tentang keuntungan dari menggunakan prinsip ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus punya prinsip. Jangan sampai nggak punya prinsip. Nanti hidupnya nggak karuan, nggak tahu pusingnya kemana ya. Yuk, kita akan lihat keuntungannya apa. Pertama, dapat memaksimalkan keuntungan. Ini berlaku bagi para pedagang. Ya, karena misalkan kalau produsen pasti ingin menghasilkan barang dengan kuasa tinggi. Punya prinsip gini nih kalau untuk produsen. Mudah sekecil-kecilnya, tapi untung yang besar. Itu kan ada untungnya besar tuh. Yang, ini kedua ya. Dapat meminimalkan kerugian. Karena punya prinsip nih. Karena udah ditata. Ya, udah ada aturannya. Itu dia keuntungannya. Nah, kita akan lihat nih bagaimana sih penerapan prinsip ekonomi. Nah, kita akan lihat dari tiga pelaku ekonomi. Ada produsen, konsumen, dan distributor. Yuk, kita akan lihat pertama dari prinsip dalam kegiatan produksi. Jadi, prinsip dalam menghasilkan barang. Ini berlaku bagi para produsen atau para penduduk usaha. Bagaimana sih prinsipnya? Kalau seorang produsen itu pasti tugasnya menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan barang apa sih yang bisa ditawarkan ke orang-orang? Pertama, kita akan lihat nih. Harus kayak gimana? Menggunakan bahan mentah dengan mutu baik. Ini tentu ya. Harus dari mutu yang baik. Yang bagus kualitasnya. Ini itu baru bahan mentah. Kemudian, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan baku. Supaya apa ini? Supaya ongkosnya lebih murah. Kemudian, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Nah, ini biasanya. Ini prinsip bagi perusen. Selalu kayak gini. Yang keempat, selalu hemat dalam biaya produksi. Emang, harus selalu hemat. Jangan sampai kita modanya banyak. Ya, mau menerikan perusahaan modanya banyak. Eh, ketika dijual lagi karena dia nggak pake prinsip ekonomi dalam produksi. Nggak apa? Rugi. Bukan untung. Tapi apa, teman-teman? Rugi. Ya, selanjutnya. Dalam kegetan konsumsi. Ini berlaku bagi para konsumen nih yang beli. Nah, khususnya kita nih kalian, termasuk bis juga, termasuk konsumen. Kita harus pake prinsip ekonomi ini nih. Pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Jangan sampai asal beli aja. Harus dipilih dulu. Ya, kemudian membeli barang dengan kualitas bagus. Tentu dong, kita harus carinya yang bagus. Kualitasnya. Kemudian, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itulah nih. Ada yang namanya skala prioritas. Ya, skala prioritas. Jadi, disusun tuh. Mana kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Mana kebutuhan yang bisa dipenuhinya nanti aja. Itu skala prioritas. Ya, makanya tiap awal bulan, misalkan bagi para pekerja, ya, selalu membuat skala prioritas. Daftar belanja bulanan. Misalkan, apa ya bulan ini? Misalkan, bulan A, oh aku pertama, BRA, aku mau bikin sedekah dulu, sedekah, sekian. Kemudian, beli buat makan. Kemudian, buat beli transportasi. Beli buku bulanan, dan lain-lain. Bukunya harus disusun. Dari yang kebutuhan terdesak dulu. Kebutuhan yang harus dipenuhi dulu sampai kebutuhan yang lain-lainnya, sisanya. Kayak gitu. Ya. Kemudian, kita akan lihat yang terakhir adalah Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi otomatis menyalurkan barang. Ya, bagaimana barang itu bisa sampai ke tempat kekas tujuan? Harusnya prinsip nih. Pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat. Jangan sampai salah kirim. Nah, itu prinsip dari seorang distributor. Kemudian, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ya, supaya apa? Ya, supaya barang itu tepat sasaran. Mau ke perusahaan ya deket, mau ke konsumen juga deket. Jadi, harus kayak gitu. Ya. Tapi, kadang-kadang kayak gini nih. Misalkan ada ikan. Ini tentu ya, tugas distributor. Ini udah nanggung jawabnya. Ikan ini kan, diastikannya di laut. Ya, di laut. Sedangkan, orang yang mau makan ikan hasil laut ini, penggemarnya atau konsumennya bahkan bisa sampai ke pegunungan. Bahkan bisa sampai ke pegunungan. Otomatis, mau tidak mau, distributor ini harus bisa juga mengirim barangnya ke mana? Ke pegunungan. Terus terlah, kayak gitu. Ya. Tapi, jangan sampai misalkan lama aja harus pakai kendaraan yang paling cepat. Karena tadi supaya tepat waktu dan ikannya biar nggak busuk. Ya, misalkan pakai pesawat. Boleh, supaya cepat. Kayak gitu. Ya, kemudian memberikan layanan dengan bayi. Tentu ya, kalau misalkan pelayanannya buruk, itu akan berimbas pada image kurang baik distributor tersebut. Kemudian, terakhir menggunakan sarana distribusi yang murah. Ini berkaitan dengan tadi, transportasi. Ya, itu dia prinsip dalam kegiatan distribusi. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum? Nah, kalau belum paham, nanti kalian boleh chat Miss ya. Bia WA. Nah, untuk tugas, udah ada di Google Classroom tuh. Ya, tapi tugas ini sifatnya kelompok. Ya, kelompoknya nggak banyak-banyak. Cuma dua aja ya. Nanti Miss akan bagikan masing-masing 13. 13, ya, 13 atau 14 orang per kelompok. Tugasnya ngapain nih? Tugasnya, kalian bikin daftar wawancara dulu di daftar pertanyaan. Ya, buat apaan Miss untuk mewawancari para pedagang? Pedagangnya jangan jauh-jauh. Pedagang yang dekat di rumah kalian. Ya, kemudian udah bikin pertanyaan. Kemudian wawancara. Wawancara para pedagang yang ada di rumah kalian. Ya, kayak gitu. Ya, kemudian bikin laporan. Laporannya berupa powerpoint yang presentasi. Nanti kalian dipresentasikan ketika pertemuan Zoom meeting nanti. Ya, Zoom meeting hari Kamis. Ya, nanti kayak gitu. Miss gimana dong? Oke, jangan lupa nih ketika wawancara gunakan protokol kesehatan. Dan juga kalian bisa bagi-bagi tugasnya. Misalkan yang wawancara cuma dua orang atau tiga orang boleh. Gak banyak-banyak dua atau tiga orang yang ada di rumahnya. Ada yang tugasnya bikin powerpoint nih. Ya, kemudian Anda juga bikin pertanyaan. Pertanyaan sih semuanya ya. Bagi-bagi ya. Kayak gitu. Ya, harus bagi-bagi tugas. Nanti hasil akhirnya. Hasil akhirnya berupa powerpoint. Oke, jangan lupa nanti dicentumkan di powerpoint itu bukti ketika wawancara. Berupa apa? Foto. Ya, untuk wawancaranya kalian jangan terluka. Kok ya boleh bisa nanti sambil jajah misalkan ada tukang bakso atau enggak tukang mang cuangki nih. Kalau di Mega Brata di kompleks sana suka ada tuh mang-mang. Kalau pagi-pagi ada tukang nasi kuning ya. Kalau siang-siang ada tukang bakso cuangki yang sering lewat. Ya, boleh sambil jajan. Ya, tidak langsung mewawancarai supaya enak ngobrolnya. Nah, ya. Mis tunggu tugasnya. Nanti bisa chat ke Mis ya mengenai tugas-tugas tersebut. Oke. Nah, terima kasih. Ya. Sampai jumpa nanti nih ketika Zoom meetingnya teman-teman ya. Kita ingin alhamdulillah. Alhamdulillah, rupiah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.